10 Tempat Wisata di Purwakarta Yang Wajib Dikunjungi Indonesia merupakan miniatur surga dunia, bahkan penlawas tempo dulu, kusplus, menyebutkan dalam lagunya bahwa tongkat kayu dan batu menjadi tanaman. Jadi tidak heran bila setiap jengkal wilayah di Indonesia memiliki tempat eksotis yang bisa dikunjungi untuk berwisata. Berikut ini 10 Tempat Wisata di Purwakarta Yang Wajib Anda Kunjungi Gunung Bongkok Gunung Bongkok merupakan gunung batu dengan pemandangan yang sangat memikat. Untuk sampai ke sana, Anda bisa mencapainya dengan menggunakan kendaraan umum. Anda bisa menggunakan angkutan kota menuju Pasar Kleret, kemudian sesampainya di Pasar Kleret, Anda bisa menggunakan angkutan desa menuju Cikandang. Dari Cikandang, Anda masih harus berjalan kaki selama 15 hingga 30 menit menuju pos muncul. Rute perjalanan menuju Cikandang memang tidak terlalu murus, tetapi pemandangan yang disajikan sangat lain. Anda bisa menikmati hamparan sawah hijau lengkap dengan kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana. Ketinggian gunung ini memang tidak terlalu tinggi, hanya 975 MDPF. Namun, jalur pendakian bisa dikatakan terjang. Jalur yang harus Anda lewati dengan ekstra hati-hati ialah tanjakan 700 MDPF, 800 MDPF dan 950 MDPF. Untung saja, Gunung Bongkok sudah dikelola dengan baik sehingga terdapat tali yang sangat membantu pendaki saat menaiki titik-titik rawan tersebut. Hal menarik yang ditawarkan tempat wisata di Purwakarta ini adalah panorama yang disajikan. Sesampainya di puncak, Anda bisa melihat keindahan dari sekota Purwakarta, Waduk Jati, Luhur dan Gunung Parang. Keindahan ini bisa Anda nikmati dari dua titik puncak, yaitu puncak batu tumpuk dan puncak batu datang. Di puncak batu tumpuk, korang ada sebuah tapa kaki berukuran besar yang bisa dilihat dan diabadikan oleh pengunjung. Namun sayangnya, puncak ini hanya bisa memat 30 orang. Jadi, bila pengunjung sedang mengeludak, Anda harus ekstra hati-hati saat berada di tempat wisata di Purwakarta ini. Mendaki gunung bongkok biasanya dilakukan pada 10 sore. Mendaki akan berkemas semalam dengan sewa lapak tenda seharga Rp 5.000 dan mendaki pada pagi harinya. Di atas pun Anda bisa mendirikan tenda atau menyewa saung di atas pohon dengan harga Rp 10.000. Gunung Parang Gunung Parang terkenal dengan kegiatan panjat tebingnya. Bahkan menurut para pemanjat tebing, rok lambing Gunung Parang merupakan yang terbesar kedua se-Asia. Gunung ini memiliki ketinggian 963 mdpl dan diapit oleh dua bendungan, yaitu Bendungan Jati Luhut dan Bendungan Cirata. Selain melakukan Rock Climbing, Anda juga bisa melakukan Via Ferrata dan Dirolian Traverse. Via Ferrata merupakan teknik memanjat gunung dengan menggunakan tanggal besi. Teknik ini juga dikenal dengan nama Badrega Derajibusi. Anda bisa melakukan kegiatan ini dengan merokok bajet Rp 150.000 per orang. Selain mendapatkan peralatan mendaki, Anda akan didampingi oleh seorang pemandu. Via Ferrata di Gunung Parang merupakan satu-satunya di Indonesia. Jadi untuk Anda yang gemar mendaki, jangan lewatkan tempat wisata di Purwakarta yang satu ini. Selain Via Ferrata, lain pula Dirolian Traverse. Dirolian Traverse merupakan metode untuk menyebrangi titik satu ke titik lain yang memiliki landscape ekstrim. Oleh sebab itu, metode ini biasanya dilakukan untuk menyebrangi gunung atau tubing yang ekstrim. Salah satunya yaitu Gunung Parang ini. Jika Trollian Traverse biasanya dilakukan oleh profesional, di sini kegiatan ini dilakukan oleh siapapun karena akan didampingi oleh seorang pemandu. Namun untuk melakukan aktivitas ini, Anda harus meroboh bajet lagi di dalam lagi, yaitu 575.000 per orang. Harga ini sebanding dengan pengalaman meluncur dari ketinggian yang akan Anda rasakan. Gunung Lembu Sesuai dengan namanya, gunung ini tampak seperti lembu atau banteng hutang yang sedang meringkuk. Hal ini semakin diperjelas saat Anda memperhatikan tak-tak informasi yang berada di pas keberangkatan. Garis-garis peta gunung yang dipertebak menunjukkan rupa seekor rumu. Dari kejauhan, pegunungan ini tampak landai dengan ketinggian 792 mdpl. Akan tetapi tolong jangan diremaikan terlebih dahulu. Rasanya bedan pendakian Gunung Lembu memiliki kemiringan yang cukup terjang, bahkan sampai 50 derajat. Alhasil banyak pendaki yang harus memandikan keringat saat harus pendaki menyusuri pegunungan ini. Berbeda dengan pegunungan pada umumnya yang memiliki keinginan pada bagian puncak, pemandangan balik elo kunung lembu ada di bagian bawah atau lebih tepatnya 50 m sebelum puncak. Disini ada sebuah batu berbentuk lembu atau kunuk lembu yang biasa disebut dengan batu lembu. Sambil mengapati batu lembu, Anda juga dapat melihat panorama ini. Remparan langit biru, menskip kota Purwakarta dan indahnya waduk Jatilu dapat Anda nikmati dari tempat wisata di Purwakarta ini. Rasa lelah pun seakan terbayar gunas saat melihat pemandangan indah ini. Sumber air panas ciracas Pemandian air panas yang terkena masih sebatas Ciatat di Subang dan Cipanas di Garung, padahal Purwakarta juga punya. Adalah sumber air panas ciracas yang termasuk tempat wisata di Purwakarta yang masih berawan karena belum banyak terjama wisatawan. Sumber air panas ciracas berada di kaki bukit atau lebih tepatnya di desa ciracas, Kiara Pedes, Purwakarta. Jika Anda menampunya dari kota Purwakarta, Anda akan membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dengan kondisi jalan normal. Di sepanjang jalan, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan perkebunan tai yang terbentang luas. Sumber air panas ciracas memiliki 12 sumber mata air panas. Beberapa diantaranya ada di pematang sawah milik warga. Sembari berendam, Anda bisa menikmati pepohonan rindang yang membuat udara di tempat wisata di Purwakarta ini cukup sejuk. Air panas di sini pun dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti gatel-gatel, jerawat, hematik, dan pegal-pegal. Taman Sri Baduga, Situ Bulut Tempat wisata ini merupakan salah satu tempat wisata di Purwakarta yang paling lis dan wajib dikunjungi. Tempat wisata ini berada tepat di jantung kota Purwakarta. Taman Sri Baduga merupakan sebuah danau yang memiliki air mancur berwarna-warni karena diberi sorot lama. Air mancur ini akan menari-nari untuk menghibur penonton yang datang. Jika Anda pernah berkunjung ke Dubai atau Singapura, tentu tidak asing lagi dengan pertunjukan ini. Meski tidak sebesar yang ada di luar negeri, kita tetap bisa berbangga hati karena di Indonesia pun mampu mengajikan hiburan murah meriah seperti ini. Tetap di Jalan Siliwangi Purwakarta Jawa Barat dengan catel pentas dari jam 7.30 hingga jam 8.00 malam waktu Indonesia Barat dan dari jam 8.30 hingga jam 9.00 malam waktu Indonesia Barat. Waduk Jatilur merupakan waduk kuatan yang didirikan pada tahun 1957. Waduk ini merupakan waduk pertama di Indonesia. Dengan luas 8.300 hektare, waduk Jatilur berfungsi sebagai pembangkit listrik, irigasi, budidaya ikan, sumber air bersih, pengendalian banjir, dan tentu saja objek usaha murah meriah. Waduk Jatilur didirikan di antara lembah dan perbukitan sehingga udara di sini terasa sejuk. Banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan seperti memancing, berenang, atau sekedar berkeliling menggunakan perahu. Di sini Anda juga bisa melakukan kegiatan olahraga air seperti selanjat, ski air, perahu layar, dan lain. Bagi Anda yang ingin memilih, Anda bisa berkemah atau menyewa pengalau yang dikelola oleh perusahaan swasta, sembari menikmati keindahan pegunungan dan matahari kenelan dari ujung danan. Pertempat di Kejamatan Jatilur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat atau kurang lebih 9 km dari pusat kota Purwakarta. Resort Kiri Tirta Kahori Panwana Yasa Purwakarta Resort ini berada di pegunungan sehingga suasana terasa begitu sejuk dan asli. Fasilitasnya pun cukup komplit, ada seluncur air, sepeda air, hapangan futsal, e-tv, dan sky pool. Dari banyaknya fasilitas yang ada, fasilitas yang paling menarik ialah sky pool. Sky pool adalah kolam renang terbuka yang berada di atas bukit. Ketika berenang di sky pool, Anda akan merasa seperti berenang di atas lalu. Pemandangan di bawah pun dapat Anda nikmati dengan leluasa, begitu indah dan menakjubkan. Di sini juga tersedia tempat menginap seperti villa dan cottage yang membuat tiburan Anda semakin seru. Anda pun bisa memanfaatkan momen ini untuk merayakan ulang tahun pernikahan atau momen berbulan madu dengan pasangan. Karena suasana yang ditimbulkan terasa begitu indah dan romantis. Bertempat di desa Taringgul Tonggol, Wanayasa, Purwakarta. Waduk Cirata Waduk Cirata telah menjadi salah satu waduk tersohor di Purwakarta karena merupakan waduk terbesar se-Asia Tenggara. Waduk ini membentang luas di tiga kabupaten antara lain, Bandung, Cianjo dan Purwakarta. Seperti hanya waduk yang diluhur, waduk Cirata juga digunakan sebagai pembangkit listrik yang menyokong kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa Barat. Selain itu, Waduk Cirata juga merupakan tempat wisata di Purwakarta yang murah meriah. Anda bisa menikmati keindahan alam berbukitan sebagai menikmati ikan bakar yang dijajarkan di panjang jalan. Ikan bakar di sini sangat raleset dan gurih karena dimasak selagi segar, yaitu diambil langsung dari kerama masyarakat setempat. Bertempat di kawasan kuliner buangan, Cipendi, Purwakarta, Jawa Barat. Harga tiket masuk untuk motor Rp3.000 dan untuk mobil Rp5.000. Sentra Keramik Kleret Purwakarta juga terkenal dengan kerajinan keramik yang bahkan sudah terkenal hingga kemancaan negara. Tempat pengrajin keramik ini berada di Kleret atau lebih tepatnya di Desa Anjung, Kleret, Purwakarta. Tempat ini biasa dikunjungi oleh turis dari berbagai daerah. Tentu saja tujuan mereka di dekline untuk melihat, memilih, dan membeli produk kerajinan yang terbuat dari keramik seperti gerabah, porcelain, atau terakota. Jurug Cipurut Tempat wisata ini adalah sesuatu tempat wisata di Purwakarta yang masih alami namanya Jurug Cipurut. Jurug Cipurut berada di dalam jagar ala penumpu rang-rang yang berjarak 30 km dari Ketapurwakarta. Karena air terjun Jurug ini masih alami, banyak wisatawan yang tertarik untuk datang berkunjung. Di dalam kawasan Jurug Cipurut terdapat tiga buah jurug. Jurug yang paling banyak dikunjungi ialah jurug utama yang berada di ujung tering. Jurug ini memiliki ketinggian sekitar 20 hingga 30 meter. Di sini pengunjung banyak melakukan aktivitas mandi dan bermain air, ada pula pengunjung yang berfoto-foto. Sementara dua jurug lainnya kerap menjadi tempat bersantai atau berseluncur. Pada akhir pekan, banyak pengunjung yang menghabiskan waktu untuk berkema. Jurug ini sesekali juga digunakan untuk tempat di klatsar atau pendidikan dan latihan dasar bagi para pecinta alam. Pertempat di Kampoji, Lengsing, Semrugul, Wanayasa, Purwakarta. Harga tiket masuknya adalah Rp 5.000. Untuk biaya parkir Rp 1.000 untuk motor dan Rp 2.000 untuk mobil. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih.